Jadi gini, kita harus merubah kelemahan itu menjadi kekuatan kita hari ini. Nah, rumah sakit dan bisnis secara keseluruhan harus mampu men-transformasikan diri, kasih. Transformasi itu harus besar pecaran, tuh. Di industri rumah sakit dan di industri bisnis manapun, ya harus transformasi. Bukan cuma transformasi secara sistematik di dalam aja, atau secara manajemen aja. Individual transformasi yang mesti juga dilakukan, begitu kan. Ya itu apa? Kita harus menjalankan strategi-strategi baru. Kemudian strategi-strategi yang baru itu yang besar. Dan ini, kalau kita dalam konteks rumah sakit, ya dalam seluruh unit pelayanan di rumah sakit dan klinik, atau ke dalam bisnis manapun, inilah harus menjalankan. Atau saya memberhubah strategi-strategi baru, sesuai dengan yang tadi kita bilang ada restart, kemudian ada rebooting, kemudian ada disetting ulang. Membenahi secara fundamental itu. Nah, itu dulu sampai di situ. Nah, kemudian misalnya menjalankan strategi-strategi baru untuk saat ini, ada satu pendekatan yang harus kita ulang-ulangi. Karena ini sifatnya resetting lagi, ya setting ulang. Sehingga kita harus berbicara ini ulang-ulang. Saya mau bilang hari ini itu, kalau di banyak rumah sakit yang sudah melakukan mekanisme briefing pagi, atau briefing siang dan briefing malam pada saat pergantian-pergantian tugas sif-sif itu, harus lakukan. Karena dalam bisnis, dalam briefing itu, atau apel-apel-apel sebelum kegiatan itu, kita bisa masukkan seluruh komponen apa yang harus dibicarakan untuk menstandarisasikan apa yang diinginkan, atau apa yang disetting baru itu ke sini. Nah, ini harus kita lakukan nih. Suka dan tidak suka, kita harus lakukan itu. Misalnya, kalau kita yang biasanya cuma datang, lalu kita fingerprint, kemudian kita langsung datang ke kita punya tempat, counter station masing-masing, lalu di situ kita adakan alih tugas, ya alih tugas untuk dari sif 1 ke sif 2, atau sif 2 ke sif 3, atau sif 3 ke sif 1, katakanlah seperti itu. Mekanisme briefing sebelum penggantian sif itu harus kita lakukan. Dan ini adalah untuk dalam usaha menjalankan strategi-strategi baru dan besar untuk semua-semua unit pelayanan, sehingga semuanya menjadi satu, Pak Sindi. Itu dulu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil saja dulu, dengan mekanisme briefing itu. Karena apa? Targetnya bukan hanya untuk keluar dari krisis, Pak Sindi, tapi kita melakukan lompatan-lompatan besar pada saat kita mengalami krisis ini. Tadi kan kita bilang, krisis ini kan kita ubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah ini saatnya nih, kita bikin betul-betul lompatan-lompatan besar. Malah saya pernah bilang ke teman-teman di satu rumah sakit, kenapa nggak buat quantum lab? Empat kali lompat ke depan biar lebih maju. Nah, kita buat langsung. Jangan cuma satu langkah, lompat sekali, dua kali. Bila perlu empat kali, bikin quantum lab kita datang ke situ. Sehingga kita gunakan mekanisme yang ada saat ini menjadi sebaikan kebagian. Nah, untuk lompatan-lompatan besar itu kan tentunya saat ini kan kita sudah dibiasakan dengan beradaptasi dengan keadaan baru. Setuju kan nggak Sindi? Iya, setuju sekali. Nah, kita memanfaatkan momen ini untuk lebih maju. Itu harus tuh. Kemudian kita juga dapat mengetahui dengan memanfaatkan momentum ini. Kita dapat mengetahui tuh. Kelemahan kita ada di mana. Kekuatan kita ada di mana. Kemudian kan kesempatan kita ada di mana. Malah ancaman kita pun kita dapat tahu sendiri tuh, Pak Sindi. Sehingga mekanisme SWOT analysis itu kita betul-betul bisa terapkan dan jalankan. Jadi, ini akan menjadi satu kebaikan pada saat kita mau melakukan itu secara masalah-masalah berubah. Itu secara bukan enggak. Nah, kemudian untuk berubah konteks paradigma baru itu yang tadi saya sudah sebutkan Kak Sindi, kita bukan lagi berasumsi bahwa service quality itu hebat. Kualitas dari pelayanan itu. Yaitu, kan kalau kualitas pelayanan itu adalah memberikan pelayanan sesuai harapan pasien kan atau sesuai harapan pelanggan kan Kak Sindi atau harapan customer kan Kak Sindi. Nah, tapi kita mesti maju lagi satu keempatan ke excellent service itu atau pelayanan prima itu. Nah, pelayanan prima ini konsepnya adalah memberikan pelayanan melebihi apa yang diharapkan customer atau pasien itu yang berbasis pada cara pandang pasien terhadap situasi di dalam usaha kita. Dalam hal ini rumah sakit. Jadi kalau cerita paradigma baru ini Kak Sindi panjang, lebar, dalam sekali. Nah, ini yang mestinya kita banyak sekali yang kita harus bicarakan di situ ya Kak Sindi. Kita harus lihat di situ. Ada lagi orang yang bilang begini, untuk paradigma baru ini dibutuhkan hal yang lebih mendasar, Kak Sindi. Hal-hal mendasar itu adalah kita membiasakan melayani itu sesuai dengan isi kita, sesuai dengan visi kita, lalu sesuai dengan motor yang kita buat sebelumnya dulu-dulu rumah saya yang boleh buat itu. Iya, iya, iya. Jadi, ya kita harus kembali lagi. Istilahnya, katakanlah kita kembali bahwa sesuai visi-misi dulu dan motor kita. Kalau itu saja kita sudah lakukan dan mau menjadi lompatan yang besar untuk melaksanakan apa yang kita tulis kita. Dalam visi, misi dan motor kita itu. Ini akan menjadi culture dalam industri kita atau dalam rumah sakit kita itu. Menjadi culture itu. Menjadi culture itu, kebiasaan kita. Menjadi culture itu. Nah kalau culture itu sudah menjadi satu kebiasaan, menjadi habit, itu akan muncul sendiri value-nya. Akan muncul nilai-nilai itu. Sehingga kalau kita akan buat selain visi, misi dan motor, kita juga bisa buat culture dan value dari perusahaan atau rumah sakit itu. Sehingga culture kita adalah seperti ini, ya visi-misi itu. Kemudian value kita adalah apa-apa dan apa. Itu. Itu namanya transformasi yang betul-betul harus kita lakukan. Terima kasih telah menonton!